Kalo style saya sih sebenernya saya ini tidak suka yang mainstream. Jadi saya lebih suka yang sedikit unik. Saya selalu usahakan bagaimana supaya saya ini bisa mempunyai style saya sendiri. Jadi gitu, pokoknya nggak mainstream. Untuk bikin bosana itu ada kesenangan tersendiri biasanya ya. Misalnya kalo apa yang saya pikirkan dengan apa yang saya izin itu bisa terrealisasikan dengan sempurna, itu otomatis saya sangat senang ya, sangat bahagia. Kalo misalnya apa yang saya pikirkan dengan apa yang saya bisa tidak terjadi dengan seperti yang saya pikirkan, itu sebenarnya aku merasa bete gitu loh. Kok nggak bisa yang seperti yang saya pikirkan gitu. Kalo style saya sendiri sih saya suka yang simple, chic tapi sophisticated gitu ya. Jadi saya lebih suka bermain memakai bahan. Jadi bahannya yang sudah bermotif atau sudah bagus gitu ya kainnya sendiri. Terus dengan simple cut gitu. Cuttingnya simple tapi unik gitu. Dulu sih awal saya kerja membuat brand Diana Halemini saya memang rencananya untuk membuat evening gown tapi yang ready to wear. Jadi saya jual sesuai dengan desain saya sendiri. Tapi waktu 2010 itu masih belum terlalu semarang gitu tentang fashion design, nggak seperti sekarang. Jadi pada itu saya lebih mengikuti selera customer. Pada itu saya move dari ready to wear menjadi custom. Jadi hanya custom aja. Terus saya pikir-pikir lagi, sejak saya menikah terus saya hamil tau punya anak cewek. Langsung saya mikir, ini enak nih kayaknya bikin baju anak-anak gitu ya kan. Mumpung anaknya cewek jadi bisa didandanin yang lucu gitu kan. Jadi ya saat itu saya memutuskan dengan partner saya untuk membuka brand anak-anak yang namanya Georgina Rose. Georgina Rose itu adalah nama anak saya. Walaupun belum lahir tapi saya memutuskan namanya Georgina. Padahal saya langsung bikin brand Georgina Rose. Untuk lain baju anak saya, saya pasti mengutamakan kenyamanan ya. Karena kan anak-anak kecil kan suka kayak kalau nggak nyaman sedikit dia nggak mau pakai. Jadi itu suka cerewet tentang hal-hal itu. Padahal itu untuk pemilihan bahan, desain saya memilih yang nyaman. Jadi untuk contohnya ya, contoh gampangnya lining, semua lining baju anak-anak saya walaupun pesta. Saya kasih liningnya cotton. Warna 100% cotton. Jadi biar dingin. Cotton kan karena bahannya dingin, terus kan ringan. Jadi kan enak. Anak-anak pasti bisa praktifitas dengan baik. Sebenarnya kalau style Georgina Halim dan Georgina Rose itu otomatis kayak segaris. Karena kan desainnya saya sendiri gitu. Bukan saya bersama dengan orang. Saya sih suka menambahkan detail-detail kecil yang tidak umum. Jadi seperti saya suka membuat embroidery atau suka kain polos, saya bikin motif seperti itu. Jadi tidak semata-mata cuma bikin baju, tinggal tempel-tempel bunga seperti itu. Kayak gitu. Saya suka menambahkan detail-detail kecil yang unik. Kain dan fashion itu hanya untuk menjadi diri sendiri. Jadi jangan menjadi seperti orang lain. Just menjadi diri sendiri. Itu yang bisa menunjukkan inner beauty kamu dan outer beauty kamu.